Yang pasti Mbak Besabeni bilang, sekali-kali gue melihat lo jadi wakil gubernur DKI dulu. Rano Karno sudah lama menjadi sosok yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, baik di dunia hiburan maupun politik. Kini dengan kabar yang beredar soal namanya di Pilkada DKI Jakarta, Rano Karno kembali menjadi perbincangan hangat di tadah air. Pengalaman panjang dan kiprahnya yang mentereng di dua bidang berbeda, membuat banyak pihak tertarik melihat jejaknya. Nah berikut ini kami hadirkan fakta sosok artis sekaligus politikus Rano Karno, kader PDIP. Rano Karno lahir di Jakarta 8 Oktober 1960. Ia berhasil menamatkan pendidikannya di SD Stradavan Lid, Jakarta, SMP Stradavan Lid, Jakarta, dan SMA Negeri 6 Jakarta, Setelah lulus sekolah, Rano sempat mengambil kursus di acting course Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat. Di samping itu, Rano juga lulus di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan atau STIP Abdi Negara 2013. Tak dipungkiri, Rano Karno dikenal sebagai sosok yang multi-talon. Ia adalah aktor, sutradara, penyanyi, dan sekaligus politikus. Saat ini ia merupakan kader terbaik dari PDIP. Nah bisa dibilang Rano Karno lahir dari keluarga seniman. Ayahnya Soekarno M. Nur adalah seorang aktor legendaris yang telah lebih dulu dikenal dalam dunia perfilman Indonesia. Tak kira, darah seni mengalir kuat dalam diri Rado Karno. Selain sukses sebagai aktor, Rano Karno juga menjajal dunia musik. Pada tahun 1982, ia merilis album berjudul Yang Sangat Kusayang, yang cukup sukses di pasaran. Kesuksesan ini dilanjutkan dengan album berjudul Puspita pada tahun 1984 yang terinspirasi dari musik Abba. Tak hanya jago berakting dan bernyanyi, pada tahun 1990, Rano Karno juga menciptakan sinetron legendari Sidul Anak Sekolahan yang berlangsung selama enam musim dan menjadi salah satu sinetron paling bersejarah di Indonesia. Karena itu, tak salah jika ia juga dikenal sebagai sutradara. Di samping itu, Rano Karno pernah diangkat sebagai duta khusus Indonesia dalam bidang pendidikan oleh UNICEF, sebuah badan di PPB atau Persyarakatan Bangsa-bangsa yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, karir politik Rano Karno akhir-akhir ini makin harum, namanya menjadi perbincangan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dengan latar belakang yang kuat di dunia hiburan dan politik, Rano Karno memang bukan lagi nama asing di telinga penduduk Indonesia. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya mampu beradaptasi dan berhasil di berbagai bidang yang digelutinya. Keberhasilan Rano Karno selama ini tentu tak lepas dari peran keluarga. Pria yang ikonik dengan peran dul dalam film Sidul Anak Betawi ini adalah anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Soekarno M. Nur dan Lily Istiarti. Saudara kandungnya bernama Ruby Karno, Tino Karno, Santi Karno, Suti Karno, dan M. Nurli Karno. Nah, Rano menikah dengan Dewi Indrianti pada 8 Februari 1988. Sebelumnya, Rano Karno pernah menikah dengan perempuan bernama Nani Murwanti Suwanto. Tapi setelah dua tahun membina rumah tangga, pada kenyataannya hubungan mereka berakhir dengan perceraian. 36 tahun menikah dan seakan tak ingin rumah tangganya sepi karena belum dikaruniai momongan, Rano Karno dan Dewi Indrianti lebih memilih mengadopsi dua orang anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bernama Rakawi Diyarma dan Dianti Rakasiwi untuk membuat rumah tangga mereka tetap berwarna. Rano Karno mengaku ada keberkahan tersendiri, merawat dan membesarkan anak-anak. Hmm, dua jempol deh buat Bang Duh. Ngomongin soal film yang sudah melekat pada diri Rano Karno, sejak usia 9 tahun, Rano telah mulai terlibat dalam dunia tersebut. Wajar banget nih guys, sebab darah seni terutama seni peran yang diperoleh Rano Karno berasal dari sang ayah, yang kala itu menjadi aktor ternama di Indonesia. Bahkan film pertama Rano Karno adalah film sang ayah yang berjudul Lewat Tengah Malam. Rano Karno bermain dalam film tersebut sebagai tokoh. Karir Rano di dunia perfiluman pun makin menanjak dalam perannya dalam film Malin Kundang. Namun yang benar-benar melambungnya namanya saat ia memerankan tokoh sidul dalam film Sidul Anak Betawi pada tahun 1972 karya Syuman Jaya yang diangkat dari cerita Aman Datuk Majuindo. Film Sidul Anak Betawi ini menjadi tonggak awal kesuksesan Rano Karno di dunia hiburan. Perannya sebagai sidul mendapat pengakuan luas dan membawanya meraih beberapa penghargaan bergensi seperti aktor harapan satu dari PWI Jaya pada tahun 1974 dan The Best Child Actor di festival film Asia 1974 di Taipei, Taiwan. Setelah itu karir Rano makin jaya dengan tampil dalam berbagai film populer seperti Wajah Tiga Perempuan 1976, Suci Sang Primadona 1977, dan Gita Cinta dari SMA 1979. Nama Rano Karno pun semakin tersohor kalau ia membuat sinetron fenomenal Sidul Anak Sekolahan yang ditayangkan RCTI pada periode 1993 hingga 1997. Ia tak hanya sebagai produser, sutradara, tapi segaligus sebagai pemeran utama dalam sinetron tersebut. Ini ada seratusan lebih film dan serial televisi yang berhasil diperankan oleh Rano Karno yang membuat sosoknya juga menjadi legenda dalam dunia seni peran. Terlepas dari dunia akting, Rano Karno juga tak luput terjun ke dunia politik, tepatnya pada akhir tahun 1990-an. Tercatat pada tahun 1997 sampai 1999, ia bergabung dengan Golkar. Di momen itu Rano Karno pun memulai langkah politiknya dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dari fraksi utusan golongan perwakilan artis. Lalu pada tahun 1999 sampai sekarang, ia menjadi kader PDIP dan terus berkiprah di panggung politik Indonesia. Karir politik Rano Karno makin tampak kalau ia menjadi wakil Bupati Tanggerang. Ia dipasangkan dengan Ismet Iskandar pada Pilkada 2008. Keduanya pun terpilih pada pemilihan kepala daerah tersebut untuk periode 2008-2013. Namun baru tiga tahun mengembang tugas, Rano memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebab ia terpilih sebagai wakil gubernur Banten untuk mendampingi Ratu Atut Hoshia untuk periode 2012-2017. Selanjutnya, karir Rano Karno di dunia perpolitikan makin moncar. Kali ia diangkat sebagai gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Hoshia yang dinyatakan bersalah pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas, kota Tanggerang, Selatan, Banten pada Desember 2013. Namun sebelumnya pada tahun 2014, Rano Karno terpilih dahulu ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur Banten. Setelah Ratu Atut resmi di nonaktifkan, ia kemudian resmi menjadi gubernur Banten hingga tahun 2017. Rano Karno pun sempat kalah dalam mencalonan dirinya di Pilgub Banten pada tahun 2017. Sebelum akhirnya, ia terpilih menjadi anggota DPR RI daerah Banten 3 masa jabatan 2019-2024 dan kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Sekarang Rano Karno juga dipercaya menjadi ketua bidang kebudayaan DPP-PDIP. Meskipun telah menorehkan prestasi di dunia politik, Rano Karno tak sepenuhnya meninggalkan dunia hiburan. Ia tetap aktif dan membintangi beberapa film. Perjalanan karir Rano Karno memang menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, seseorang bisa mencapai puncak prestasi di lebih dari satu bidang. Karena itu, pudi-pudi penghasilan yang berhasil dikumpulkan oleh Rano Karno juga enggak kaleng-kaleng. Dilansir dari laman LHKPN, Rano Karno yang terakhir kali melapor pada 31 Desember 2023 memiliki total harta kekayaan sebesar 18,5 miliar rupiah. Nah, Rano tercatat mempunyai aset berupa tanah dan bangunan mencapai 13,2 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Bogor, dan Bandung. Selain itu, ia juga memiliki empat unit mobil mewah, yakni Honda Jazz, Mitsubishi Pajero, Toyota Alphard, dan Toyota Innova. Rano Karno juga melaporkan kas dan satra kas sebesar 3,3 miliar rupiah dan tidak memiliki hutang. Hmm, kekayaannya sungguh fantastis ya guys. Melihat pencapaian Rano Karno selama ini, menurutmu gimana nih pengaruh sosoknya di Pilgub DKI Jakarta 2024? Hmm, komen di bawah ya. Thank you blood lovers! Terima kasih telah menonton!